Hai mas mas ganteng, Ultrasconer kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Nasib Cristiano Ronaldo ketika Eric Ten Hag datang Eric Ten Hag bakal segera diumumkan menjadi peletih baru Manchester United dalam waktu dekat. Kedua pelabia telah sepakat untuk bekerja sama dan hanya tinggal menyelesaikan beberapa detail tersisa. Eric Ten Hag perlu memastikan bahwa dia mendapatkan kontrak jangka panjang untuk membangun proyek pengembangan klub di Manchester United. Ia juga perlu mendapatkan dukungan penuh dari klub pada bursa transfer. Kedatangan Eric Ten Hag diharapkan bisa menjadi titik balik bagi Manchester United. Terry Deville sudah berulang kali gagal bersama pelatih-pelatih sebelumnya. Sehingga kini Eric Ten Hag bakal memikul beban besar. Ada perkiraan Eric Ten Hag bakal sedikit merobak squad Manchester United. Beberapa pemain mungkin dilepas. Lantas bagaimana dengan Cristiano Ronaldo? Perubahan yang dibawa Ten Hag Ada banyak alasan mengapa Manchester United memilih Eric Ten Hag. Pelatih asal Belanda itu sudah terbukti bisa membentuk dan mengembangkan tim sejak awal. Kemampuan inilah yang dibutuhkan Manchester United. Saat ini, squad Manchester United tampak tidak percaya diri dan kehilangan keyakinan terhadap pelatih. Taktik Raffroni tidak berjalan dengan baik bahkan Manchester United jenderung inkonsisten. Eric Ten Hag diharapkan untuk mengubah dan memperbaiki masalah-masalah tersebut. Ia dikenal sebagai pelatih dengan gaya mainnya khas, ofensif, dan berani membawa bola. Meski begitu, perubahan ten Hag ini seharusnya tidak sampai mengorbankan pemain. Khususnya bintang besar seperti Cristiano Ronaldo. Memberikan kebebasan kepada Cristiano Ronaldo Testimoni mengenai Eric Ten Hag disampaikan oleh mantan pemainnya, Sovert Overgur. Menurutnya, gaya latihan Eric Ten Hag cukup bebas. Pemain seperti Cristiano Ronaldo di Manchester United justru akan diberikan kebebasan olehnya. Dia harus lebih ketat kepada kami karena kami tidak sebagus itu dan kami membutuhkan pola untuk berkembang. Hujar Overgur mengenai Ten Hag. Dia tidak memaksa Dusan Tadik dan Dele Plin bermain 11 versus 0. Mereka bermain lebih bebas. Jadi saya kira dia tidak akan memberitahu Cristiano Ronaldo soal apa yang harus dilakukan lanjutnya. Pelatih yang mementingkan Detail Mesti tidak akan memaksa pemain untuk melakukan tugas tertentu, Eric Ten Hag dikenal sebagai sosok pelatih yang tegas. Menurut Overgur, sesuai latihan yang diberikan Eric Ten Hag justru cenderung katak. Dia akan meminta kami menemukan lagi jarak tertentu dalam waktu 2 menit. Kami pun ingin membuktikan diri dan berlari lebih cepat dalam 1 menit 50 detik, ujar Overgur. Namun dia justru berkata, Tidak, jika saya meminta Anda berlari selama 2 menit. Saya tidak mau Anda berlari 2 menit 10 detik, saya juga tidak mau Anda berlari 1 menit 50 detik. 2 menit tetaplah 2 menit. Dia sedetail itu. Jika Anda tidak mengikuti instruksinya, Anda akan bermasalah tandasnya. Terima kasih telah menonton!